Jadon Sancho Sebagai tanggapan, Sancho menuduh Tenhek tidak jujur dan menolak untuk meminta maaf. Sikap ini membuat Sancho tidak masuk dalam squad utama. Jadon Sancho yang berlatih dan makan sendirian selama 4 bulan dipinjamkan kembali ke Borussia Dortmund pada bulan Januari hingga akhir musim. Selama masa pinjaman, Sancho menampilkan penampilan impresif dan berkontribusi besar dalam perjalanan Dortmund ke final Liga Champions 2023 per 2024 di mana mereka dikalahkan oleh Real Madrid. Dengan perpanjangan kontrak Tenhek baru-baru ini, kembalinya Sancho ke Manchester United tampaknya akan sulit terjadi. Bahkan menurut pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, Jadon Sancho bakal dilepas oleh Manchester United pada bursa transfer nanti. Para petinggi setan merah sepakat untuk melepas pemain asal Inggris tersebut. Sisa kontrak Sancho yang masih 2 tahun akan coba dimanfaatkan Manchester United. Mereka tak mau menunggu hingga kontrak sang pemain habis untuk melepasnya. Meski demikian, peluang Sancho untuk mendapatkan tempat utama di Manchester United akhirnya mendapat secerca harapan. Dikabarkan, Sancho dan Eric Tenhek telah berdamai. Menurut laporan Fabrizio Romano, Sancho dan Eric Tenhek sudah mengatakan pertemuan dan berakhir dengan hasil positif. Baik Tenhek maupun Sancho sepakat untuk mengakhiri perseturutan. Bahkan, Jadon Sancho tersedia untuk pertandingan pramusim. Ia kini kembali berlatih di Carrington. Pihak Manchester United pun juga memposting latihan Jadon Sancho bersama rekan setimnya pada Sabtu, 13 Juli 2024. Jadon telah kembali berlatih bersama United di Carrington seiring berlanjutnya latihan pramusim kami, tulis keterangan Manchester United. Patut dinanti dengan transfer musim panas? Masih belum ditutup, mungkinkah Sancho akan dijual atau bertahan di Manchester United? Kabar mengenai transfer musim panas, New baru saja mendatangkan pemain baru asal Bolokna, Joshua Zirksi. Selain itu, kontrak Johnny Evans di Manchester United diperpanjang hingga satu musim ke depan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.